Saya lahir di Jakarta, 32 tahun yang lalu, 14 Juli 1981, almost 33. Sekarang saya kerja di perusahaan swasta di Jakarta. Saya tinggal di Tebet. Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Logika Awam. Kali ini, saya mengajak teman-teman untuk mencermati video hasil penelusuran saya, yaitu jejak digital seorang mualaf yang mengaku mantan frater, lulusan biblikal, studies, layden, dan ilmu sosial di Inggris. Dari video yang saya dapatkan, dari sebuah kanal YouTube yang diunggah pada 17 Juni 2014, atau sekitar 6 tahun yang lalu, Kok Steven Indrawibowo justru mengatakan yang berbeda? Bukan lulusan Lefden atau Inggris, tetapi lulusan filsafat dari Universitas Dalam Negeri. Tonton terus video ini sampai habis, dan silahkan simpulkan sendiri mana yang benar. Jangan lupa subscribe dulu. Oke, saya perkenalkan diri saya. Saya namanya Steven Indrawibowo. Cuma hari ini saya sudah pakai Indrawibowonya saja. Saya salah satu karyawan swasta di dekat sini juga sebenarnya kantornya, di Bisma Metropolitan 2, di lantai 7. Saya lahir di Jakarta, 35 tahun yang lalu, 14 Juli, tahun 1981. Saya lahir dari keluarga yang berbeda, dari jemaah di sini. Keluarga saya pun keturunan yang minoritas di Indonesia. Saya dibesarkan oleh keluarga yang benar-benar berutama belakang dari apa yang sudah kita alami mungkin dari masa kecil kita. Saya sekolah SD sampai SMP saya di Ambarawa. Di FIC itu semacam sekolah beruteran. Jadi dia sebenarnya itu faktoran sih. Lebih karena faktoran karena pendidikan dan sosial yang diajarkan. Lalu SMA saya di Dumpusko, di Kepapak Gading. Lalu saya mengambil sekolah tinggi saya di Leiden. Konsentrasi saya di Biblical Studies. Yang mulai 2010, fakultasnya ditutup. Karena banyak yang murta lulus dari situ. Jadi sudah tidak diperluin sama mereka. Karena Biblical Studiesnya ternyata dipindah. Setelah itu saya teruskan di Inggris untuk mengambil sosionya. Dari pendidikan yang disebut tadi sih, memang mengindikasikan itu semua sekolah katolik. Tapi, mana kok sekolah untuk menjadi frater atau calon pastor? Walaupun sekolah katolik, tapi itu sekolah umum. Bukan sekolah calon pastor. Apalagi Lefden di Belanda. Itu universitas umum. Terus di Inggris. Apalagi, dia tidak menyebutkan itu universitas apa. Sekolah untuk menjadi pastor itu namanya seminari. Tunggu episode selanjutnya ya. Saya akan bahas mengenai pendidikan untuk menjadi pastor. Nah, sekarang bandingkan dengan video berikut. Yang direkam lebih duluan, sekitar 6 tahun yang lalu. Pendidikannya sudah beda lagi. Nama saya Indrawi Wawo. Nama kecil saya Steven. Itu diberikan karena dulu saya dibaptis waktu kecil. Jadi Steven adalah nama baptis. Nama panjangnya Stefanus. Stefanus Indrawi Wawo. Saya lahir di Jakarta 32 tahun yang lalu. 14 Juli 1981. Alamu 33. Sekarang saya kerja di perusahaan swasta di Jakarta. Saya tinggal di Tebet. Terakhir pendidikan di Bandung. Kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Jadi kuliahnya di Bandung kok. Bukan di Leiden, Belanda dan Inggris. Yang benar mana nih? Lanjut. Saya ditabiskan di Roma. Selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di St. Peter Basilica dulu di Roma. Hah? Ditabiskan? Ditabiskan jadi apa kok? Kalau udah ditabiskan itu jadi pastor atau father. Ini ngakunya udah ditabiskan tapi ngakunya masih frater. Duh, duh, duh. Orang mudeng gue, son. Saya aja orang awam tau kok. Masa ngakunya frater kok gak ngerti? Oke. Dulu saya sempat sekolah filsafat. Jadi Islam itu kita pelajari hanya dari sejarah aja. Oh, kuliahnya filsafat di Bandung. Tadi katanya di Leiden dan di Inggris. Saya dulu pakai untuk mengajar. Jadi saya dulu pengajar di salah satu sekolah agama non-Islam. Saya mengajar filsafat di situ. Jadi saya pakai ilmunya memang buat mengajar aja. Oh, pengajar. Tadi katanya frater. Sekarang kok pengajar? Kok beda-beda terus sih kok? Mana nih yang benar? Saat itulah saya berubah. Saya convert. 6 Desember tahun 2000. Lalu belajar Islam gak? Enggak. Saya masih ngelayani di kerja. Saya masih baptis orang. Saya masih pemberkatan rumah. Pemberkatan perkahwinan. Saya masih hadir. Bahkan saya masih ngasih mengajar kelas katekis. Jadi kelas-kelas sebelum pernikahan. Kalau di sana tuh ada 6 bulan. Jadi pranikah. Jadi diajarin gitu tentang apa itu nikah di dalam katolik. Karena memang tugas saya sebagai frater di situ. Waduh, apa lagi ini? Frater kok tugas membaptis orang. Pemberkatan rumah. Pemberkatan perkahwinan. Semua orang katolik tahu kalau itu tugasnya imam. Atau yang biasa dipanggil romo. Dipanggil pastor. Atau dipanggil pater. Bukan tugas seorang frater. Kok Stephen Indrawibowo katanya masih frater. Itu masih calon pastor. Tidak boleh melakukan tugas pastor. Terus bilang mengajar kelas katekis. Apalagi itu. Katekis itu guru agama katolik. Bukan kelas sebelum nikah. Atau pranikah. Tapi kalau orang tanya saya kenapa saya masuk Islam. Saya bilang saya harus bilang. Itu Islam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.